Hai wassup, selamat datang kembali bersama saya, Aiken Setelah di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita story horror teman-teman Cerita story horror kali ini berjudul tentang Jangan potong rambut jam 3 pagi Oh my love Memang ada ya orang yang potong rambut jam 3 pagi? Emang gak ada waktu lain gitu kan? Mesti ada siang, pagi, sore Kenapa harus jam 3 pagi? Ya oke teman-teman mungkin gak usah banyak omongnya Kita mulai aja ke cerita story horrornya Oke apakah cerita story kali ini dapat membuat kita merinding atau malah gearing? I don't know, kita harus banyak omong, kita harus mulai aja 1, 2, 3, let's go Johan, oke kita ngechat ke si Johan teman-teman P katanya Johan Oke pada pukul 02.59 Satu menit lagi jam 3 pagi Apa her kata Johan Kau lagi dimana sih? Kata kita Oke Kita dipanggilnya her ya Kita gak tau nama kita tuh atau heri atau heru atau hera I don't know Emang kenapa? Kata si Johan Oke kita nanya siapa ya Si Johan ini lagi dimana gitu Ini ayah kau ngelepon ke aku kata si her ini Dia nanyain kau lah Oke jadi ayahnya si Johan tuh ngelepon ke si her ini teman-teman Nanyain si Johan Mungkin Johan lagi gak di rumah ya Aduh bilang aja gak tau kata si her teman-teman Eh kata si Johan Lagi dimana sih kau? Bikin orang tua kau khawatir aja katanya Oke Jadi sebetulnya Johan tuh lagi dimana nih? Gue lagi nyari tukang cukur kata Johan Nyari tukang cukur jam 3 pagi Tukang cukur? Kau belum cukur kah? Kata si her Oke Jam 3 pagi nyari tukang cukur Emang ada ya? Oke Belum Gue lupa kata Johan Oke Katanya dia lupa Dia belum cukur Kenapa emang? Gue baru inget jam 2 Kalo misalkan paginya ada rajia rambut di sekolah Gue gak mau botah katanya Oh Jadi mereka tuh mesti sekolah Dan ada rajia rambut gitu kan Si Johan tuh baru ingetnya jam 2 pagi Makanya dia bergegas mencari tukang cukur jam 3 pagi Sama siapa kau? Kata si her ini Sendiri kata Johan Bohong banget Sama si Amir Oke jadi berdua ya si Johan nih Sama si Amir Mereka berdua nyari tukang cukur jam 3 pagi Wah pantas Yaudah terserah kau aja Jam 3 pagi nyari tempat potong rambut Oke Mana ada yang buka lah Kata si her Oke Tapi gak tau ya Siapa tau Emang ada yang buka 24 jam ya Tukang potong rambut Iya gue juga bingung Gak ada yang buka Kata Johan Ya iyalah kata her Oke Kenapa gak potong sendiri aja gitu kan Kalo kepepet kayak gini Eh tapi ini ada yang buka kayaknya Oh my love Ada yang buka dong Barbershop gitu kan Hah Dimana itu kata si her Oke Dideket jembatan layang Jembatan layang Dimana Jembatan layang Jauh amat kata her Oke Kata si her Jaraknya jauh ya Gue nyari yang deket Gak ada yang buka Kata Johan Oke Gue mau coba masuk dulu ya Kata Johan Oke jadi disini Johan mau mencoba Masuk ke Tukang cukur ini Yang masih buka ini temen-temen Iyalah terserah kau Kata si her ini Aku mau tidur Lagi aja katanya Lagi enak-enak Tidur Tiba-tiba Ditelepon Sama Bapak kau Oke Dia lagi tidur ya Si her ini Dia lagi tidur Tiba-tiba ditelepon Sama ayahnya si Johan Ayahnya si Johan Nanyain keberadaan si Johan Gitu kan Kemana dia Kok gak ada di rumah Jam 3 pagi Eh tunggu her Si Amir Dia gak mau ikut masuk Dia Lunggu di luar Katanya Oke Gue udah Duduk di kursi Tempat cukurnya Kata si Johan Ya udah lah Kau tinggal Cukur rambut kau Kata si her ini Temen-temen Oke Jadi Johan udah Duduk di kursi Her katanya Oke Ada apa lagi Perasaan gue kok Gak enak ya Kata si Johan Oh my love Apa itu Itu gunting cukurnya Johan itu gunting apa Kok banyak Darahnya Oh my love Jangan bilang itu gunting cukurnya Banyak darahnya Kenapa Itu gunting yang ada di tempat cukur ini Wah Kalau gunting yang ada di tempat cukur Ya berarti itu ada gunting yang dipakai untuk Memotong rambut temen-temen Dan kenapa Gunting itu tuh banyak darahnya Duh ini tempat cukur Apa sih katanya Oke Disini Johan kayaknya mulai panik ya Perasaan gue gak enak Kata Johan Mending lu Keluar aja Kata si her temen-temen Jangan cukur disitu Oh my love Iya deh kata Johan Oke Gawat Kok dikunci pintunya Gue gak bisa keluar Oh my love Johan kejebak ya Si Amir mana sih Oke Si Johan kejebak di tempat cukur itu Di tempat cukur aneh itu ya temen-temen Sialan kata Johan Oke Kenapa sama si Amir Si Amir kabur Dia bawa motor gue Oh my love Amir kabur Johan Sebenernya Ada apa sih Oh Apakah si Amir pengkhianat Dia malahan kabur temen-temen Bawa motor si Johan Si Amir yang ngasih tau tempat cukur ini Gue Gue dijebak sama si Amir katanya Oke Katanya si Amir yang ngasih tau tempat cukur ini Dan Johan ngerasa dia dijebak sama si Amir temen-temen Lu sih udah tau si Amir itu banyak kasus Malah kau temenin Oh my love Jadi Amir ini emang banyak kasus ya temen-temen Gawat kata Johan Ada seorang yang dateng Oh siapa itu Dia kayaknya tukang cukurnya Tolong gue Her Mau tolong gimana Kata si Her ini Aku pun Bingung Ya juga sih ya Nolongin gimana sih Her Bingung Soalnya jauh katanya Kayaknya gue bakal mati Kata Johan Oh my love Serem banget ya Kenapa Johan Kok dia berpikiran Dia bakal Mati sih Oke Tukang cukur itu bau gunting rumput yang besar Tolong Tolong Johan Oh udah Gantung banget ya ceritanya Kita gak tau Apa yang terjadi sama Johan ya Apakah Johan dibunuh Atau Johan berhasil kabur temen-temen Kayaknya itu tempat pembunuhan Berkedokan Berkedok Barbershop ya Atau tempat cukur temen-temen Kayaknya tempat cukur itu tuh Kerjasama sama si Amir ya Jadi si Amir dapet motornya Tempat cukur Dapet si Johan gitu kan Oh my love Serem banget temen-temen Teman pengkhianat ya si Amir Lagian gak main Coba nyariin tempat cukur jam 3 pagi ya Aneh banget Daripada ke tempat cukur Atau nyari tempat cukur jam 3 pagi Mending cukur sendiri aja Minta tolong ke bapaknya Atau ke siapa Oh my love Ya oke temen-temen Mungkin itulah Untuk jadi story horror kali ini ya Bagaimana menurut kalian Tentang jadi story horror kali ini Apakah jadi story kali ini Tidak apa-apa yang buat kalian merinding atau malah gering Comment di bawah Yoke mungkin video kali ini Sampai selesai aja Thank you for watching this video Mohon maaf ada perbuatan Berkaitan yang tidak enak yang sengaja Maupun tidak disengaja Oke Saya disakinan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton